Tingkatkan keandalan sistem kalbar, PLN Nusantara Power UPDK Kapuas operasikan unit pembangkit. PT PLN Nusantara Power UPDK Kapuas berkomitmen untuk tetap menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada Senin 11 September 2023. Disampaikan oleh manajer PT PLN Nusantara Power UPDK Kapuas, Bahtiar Wibisana. Bahwa kami telah menyiapkan unit pembangkit untuk siap beroperasi apabila keandalan pasokan listrik pada sistem katulistiwa mengalami gangguan. Seperti diketahui bahwa sejumlah wilayah di Kalimantan Barat telah tersambung atau interkoneksi antara satu dan lainnya yang biasa disebut sistem kelistrikan katulistiwa. PT PLN Nusantara Power mengelola 4 unit layanan pembangkit yang tersebar di Kalimantan Barat yaitu ULPLTD Sungai Raya, ULPLTD G Siantan, ULPLTD Sanggau dan Sintang, serta ULPLTD Ketapang yang siap beroperasi. Tidak hanya itu, UPDK Kapuas juga mengerahkan tim operasi untuk membantu pengoperasian unit pembangkit seperti di ULPLTD Sanggau Sintang yaitu PLTD Sungaiwi dan ULPLTD G Siantan unit PLTG. Dengan demikian, apabila keandalan pasokan listrik pada sistem kelistrikan katulistiwa mengalami gangguan, maka akan segera tersupport oleh unit pembangkit seperti PLTD Sungaiwi dan PLTD G Siantan. UPDK Kapuas juga rutin melakukan pemeliharaan unit pembangkit seperti pemeliharaan korektif, prediktif, dan periodik dengan mengerahkan tim kontrol listrik dan instrumen. Dan tim Kapuas Maintenance Task Force Agar jika sewaktu-waktu diorder oleh sistem UP3B Kalbar kami siap untuk beroperasi. Selain itu, PT PLN Nusantara Power UPDK Kapuas juga mengendepankan keselamatan dan kesehatan para pegawai dalam menjalankan tugas di lapangan yang didukung dengan peralatan, alat pelindung diri, dan ketentuan sesuai dengan SOP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!